Diisi hampir 50% abroad, Timnas Indonesia garang lawan Palestina. Timnas Indonesia baru saja berhadapan dengan Palestina pada laga uji coba FIFA Match Day. Di atas kertas, Palestina memang masih lebih baik dari Timnas Indonesia. Untuk itu, pelatih asal Korea Selatan Sintayo memakai strategi total football, di mana tidak ada posisi yang pasti untuk pemain. Yang menarik di starting 11 Timnas Indonesia melawan Palestina diisi oleh 5 pemain abroad alias yang berkarir di luar negeri. Jumlah itu dapat dikatakan mengisi hampir 50% starting 11 Squad Garuda. 5 pemain abroad tersebut adalah Asnawi Mangkualam, Jionam Dragons Korea Selatan, Elkan Bago dari Image Town Inggris, Pratama Arhan dari Tokyo Verde Jepang, Marcelino Ferdinand dari KMSK DJ Belgia, dan Rafa Struik dari Adon dan Hak Belanda. Sementara itu dalam pertandingan semalam, sejak menit-menit awal babak pertama Indonesia dan Palestina sama-sama bermain terbuka. Dari demikian, Indonesia pun terlihat sedikit lebih mendominasi. Itu terlihat dari beberapa serangan yang sukses masuk ke jantung pertahanan Palestina. Beberapa peluang pun tercipta seperti pada menit ke-22, di Bas Derajat hampir membuka keunggulan Squad Garuda atas Palestina. Namun sayang memang sempakan pemain itu masih bisa dihalau kiper tim asal timur tegah tersebut. Kini tim asual Sintayang pun cukup gencar menekan pertahanan Palestina. Oleh dikarenakan beberapa peluang pun tercipta meskipun belum berhasil dikonversikan menjadi gol. Rafa Struik pun mulai menemukan sentuhan pada laga tersebut. Pasalnya sempakan kerasnya hampir saja menggoyak jalan gawang Palestina pada menit ke-37. Hingga tak ada gol yang tercipta di babak pertama di mana Indonesia versus Palestina berakhir 0-0. Kemudian pada awal babak kedua, Squad Garuda memasukkan Deddy Sulistiawan untuk menggantikan Rafa Struik. Palestina pun sempak mendapatkan peluang di awal babak kedua ini, namun peluang itu berhasil dimentahkan oleh Syahrul Trisna. Tim nasi Indonesia pun berlahan mendominasi permainan di babak kedua ini. Hal itu didandai tim tersebut makin liar dalam menyerang pertahanan Palestina. Namun sayang, belum ada peluang yang bisa dikonversikan menjadi gol, padahal sampai dengan menit 75, kedua tim sama-sama menciptakan beberapa peluang. Kedua tim pun berusaha memegang kendali permainan, sampai akhirnya babak kedua skor tidak berubah 0-0 untuk Indonesia dan Palestina. Dua dokumen di atas meja, Erick Thohir rasmi perpajang kontrak Sintayong. Ketumpe asasi Erick Thohir bersuah dengan pelatih tim nasi Indonesia Sintayong. Tepatnya, menjelang duel melawan Palestina dalam laika FIFA Match D di Stadion GBT Surabaya. Potret pertemuan itu pun dibagikan oleh Erick Thohir via Twitter pribadinya, AdErik Thohir. Dalam foto itu, terlihat ada dokumen yang sama-sama dipegang oleh kedua belah pihak. Takpelah, netizen pun yang salah fokus menduga bahwa itu adalah dokumen perpanjangan kontrak, mengingat kerjasama dengan pelatih asal Korea Selatan itu akan berakhir setelah Piala Asia 2023 mendatang. Namun pertemuan itu pun bukan untuk perpanjangan kontrak, di mana Erick Thohir menjelaskan bahwa dia mereview kembali persiapan yang telah dilakukan oleh Sintayong jelang melawan Palestina dan Argentina. Erick Thohir sendiri memang melebelkan bahwa uji coba tim nasi Indonesia kontra Palestina sebagai pertandingan yang penting, karena dapat mempengaruhi posisi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan di ranking FIFA. Performa terbaik pun telah dicoba diberikan oleh anak-anak Asus Sintayong, dan hasilnya memang harus puas berbagi poin dengan tim nasi Palestina. Meski demikian, skuad Garuda tetap akan mendapatkan tambahan poin, yakni sebesar 1,77 poin. Maka, tim nasi Indonesia total memiliki 1.047,91 poin. Debut menjanjikan Rafael Struik Rafael Struik dimainkan sebagai starter oleh pelatih Sintayong di laga melawan Palestina semalam. Ini juga menjadi laga debut buat pemain yang memperkuat Ando Den Haag itu bersama skuad Garuda. Struik sendiri diplod di lini depan bersama dengan Dimas Derajat. Pergerakan Struik terbukti cukup merepotkan pertahanan dari Palestina. Struik terbilang rajin bergerak sepanjang babak pertama. Bukan hanya bergerak ke sisi sayap, Struik juga kerap bergerak liar di area luar dan dalam kotak final di Palestina. Satu peluang untuk mencetak gol juga didapat Struik untuk membobol gawang Palestina. Namun memang, tembakan penyerang berusia 20 tahun itu dari dalam kotak penalti menggunakan kaki kiri masih bisa diamankan oleh kipar Palestina. Setelah itu, Struik sempat di kotak penalti saat berdual dengan pemain lawan. Namun, Wasid Usaid bin Jambal tidak menganggapnya sebagai pelanggaran. Sementara itu, di lain kesempatan, sejak kedatangannya di Surabaya satu hari jelang laga, Bektimnas Indonesia Sein Patinama dibuat kagum dengan Stadion Glorapung Tombol Surabaya. Sangat indah, sangat besar. Bayangkan jika stadion ini penuh dengan semua orang. Dengan para pendukung Indonesia yang mendukung kami, jadi ini adalah lapangan yang indah, semuanya indah, kata Sein Patinama. Pemain berusia 24 tahun ini pun menegaskan bahwa dia sudah tidak sabar untuk segera debut bersama dengan skuad Garuda. Karena tidak bisa dipungkiri untuk menunggu momen esok hari, penantian panjang pun telah dilewati. Sein sendiri memang sempat gagal untuk membela tim Daos pada FIFA Matchday melawan Burundi beberapa waktu lalu karena proses perpindahan federasinya masih berjalan. Saat ini, kesempatan tersebut sudah ada di depan mata, di mana laga melawan Argentina adalah waktunya. Terima kasih telah menonton!